Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel kelompok ternak sang kuryang tandang ya channel ini membahas terkait peternakan dan membahas terkait kegiatan kelompok ternak khususnya di peternakan kambing kali ini saya akan sedikit mengklarifikasi ya atau setidaknya saya menjelaskan kembali terkait konten saya yang kemarin ya karena kalau saya perhatikan sepertinya itu kontroversi terkait peternakan kambing atau domba padahal saya sudah bilang di awal bukan berarti saya mengerakkan peternak domba karena itu menurut saya kita sama-sama ikut program pemerintah yaitu suasemada tangan atau suasemada daging begitu cuman disitu saya jelaskan kenapa penyebutannya lebih ke sate kambing lah apa segala macem sok kambing segala macem itu sebetulnya kalau di kalau ditonton sampai akhir itu di akhir ada penjelasan bahwa kalau memang mau beternak domba atau beternak kambing itu ada faktor-faktornya atau ada faktor penunjang biar itu sukses tidak hanya main-main gitu tidak semua sebatas hobi tidak cuma sebatas iseng makanya disana dijelaskan ketika kita sudah menentukan mau ternak kambing atau domba nah kalau domba saya jelaskan kalau domba saya lebih ke domba garut ya karena kan banyak jenis domba ada teksal apa segala macem bagi orang yang punya modal berbisnis modalnya di awal sudah berapa gitu loh begitu pun kambing ada kambing bur ada kambing berbagai macam kambing jenisnya bagi peternak seperti saya yang di kampung yang tidak punya modal saya membandingkan menyandingkan antara peternak domba sama peternak kambing khususnya di tempat saya kan mayoritas peternak domba garut sebagaimana kita ketahui domba garut itu lebih ke seni bagi para peternak seperti saya di khususnya di kelompok ternak sangguran tandang itu di kampung saya itu mayoritas peternak domba cuma mereka domba cuma punya 1, 2, 3, 4 sementara menurut saya nih domba garut itu kalau tidak dibawa ke lapang harganya ya tetap aja harganya segitu nah kalau kambing kan tidak seperti itu kecuali memang kambing kontes misalkan kambing etawak karena produk turunan dari kambing itu banyak ada susunya susu perah walaupun disitu ada jenis kambing tertentu yang khusus di perah kalau memang targetnya perah makanya saya dari awal saya sudah bilang kalau mau berternak konsepnya tentukan dulu mau ke arah mana kalau cuma sekedar hobi atau cuma sebatas hobi ya sudah misalkan punya modal banyak sekarang peternak domba misalkan di kampung saya mohon maaf ya sekarang peternak domba yang jelas-jelas pakan itu rumput karena kemarin saya lihat di komen makannya boleh kalau itu anda peternak besar kalau kayak di kampung peternak kecil yang cuma sebatas 1,2,3 4,5 bahkan 5 ekor tapi yang diurusnya adalah domba garut yang nominal harganya kalau kita tidak kontes ya harganya tetap aja di angka 3,4,3,4 sementara perawatannya kan kalau domba lumayan menurut saya domba garut karena rumput makannya di kampung itu rumput makannya udah nggak ada konsentrak nggak ada kangkung kering nggak ada silase segala macam nggak ada mungkin kalau bagi peternak besar peternak besar yang modal besar yang tidak perlu namanya kelompok ternak karena dianggap kelompok ternak itu tidak ada manfaatnya bagi para pemisnis bagi para pemodal besar kalau kalau petani kecil seperti saya di kampung kelompok ternak itu sangat bermanfaat dari belajar kita berorganisasi dari mulai kita coba memberikan edukasi atau kita di edukasi kita diberikan pelatihan sama diperhatikan oleh dinas peternakan karena kita tergabung di kelompok ternak gitu dari segi kesehatan kambing kita diperhatikan mungkin kalau di tempat lain saya nggak tahu ya karena bukan berarti dinasnya atau misalkan yang kurang open atau open yang di bawah menurut saya ya tergantung kita-kitanya juga kalau kelompok ternaknya jalan administrasinya jalan segala macam jalan ya pasti diperhatikan cuman kan rata-rata kelompok ternak di bawah ini mohon maaf ya kebanyakan itu cuma bikin proposa ngajuin anggaran ngajuin bantuan cuma dibentuk seperti itu aja lalu setelah itu menyalahkanlah mohon maaf pemerintah daerah setempat dalam hal ini dinasnya dinasnya begini padahal memang dari kitanya coba kalau kitanya baik jadi kitanya dulu baru nanti dari dinas yang akan memperhatikan kita kembali lagi kenapa beternak kambing tidak beternak domba perhitungan saya ketika beternak domba khususnya domba garut khususnya domba garut saya sudah bahas tadi kalau tidak punya target cuma ternak saja dan tidak kelapang tidak kontes sementara biaya kontes saja berapa belum tiket belum selam mobil belum makan belum apa sudah berapa kalau kayak peternak kami seperti kami di kampung bisa jual padi dua kintal tiga kintal makanya itu kemarin saya sebutkan enaknya peternak kambing makanannya rambanan di tempat saya di tempat kami di kampung kami itu hijauan gak ada comboran apa itu namanya dikasih ampas tahu gak ada semua hijauan begitu pun domba oke berarti kalau begitu melihat potensi yang ada disitu kalau saya sih kenapa saya kemarin sambingkan antara peternak domba sama kambing ya itu jadi lebih gampang di kambing menurut saya karena perawatannya itu satu lagi ya di kelompok tengah-tengah kita coba kembangkan sekarang yaitu ke arah kambing perah kita ingin ada pendapatan per dua bulan ataupun satu bulannya kita dapat pendapatan per hari contoh misalkan karena kan susu diambilnya per hari dan ada lagi di kelompok tengah-tengah di kandang itu di kandang piara kerinci ke arah daging kita mencoba untuk bermitra karena setiap per tiga bulan kita panen kita dapatkan untuk perputaran karena selain pedaging dalam pedaging itu kan satu tahun kita untuk menjual kambingnya kelinci ayam bebek mentok itu kita piara jadi tidak cuma satu jenis di kelompok tengah-tengah ini karena berpikirnya kita mengarit itu kita membutuhkan biaya yaitu bensin dan itulah kita mengakalnya seperti itu kita tidak pernah berpangku tangan kepada pemerintah mengharapkan bantuan dana hibahlah bantuan ini bantuan itu walaupun kita tidak munafi karena memang itu ada dari atasnya seperti itu tapi target dan tujuan kita membentuk kelompok ternak itu bukan untuk mengharapkan bantuan dari pemerintah dikasih syukur dikasih misalkan kita dilihat kita bagus terus dikasih ya kita terima kalau misalkan tidak dapat ya sudah tidak masalah nah bagaimana caranya ya itu kita dari ulekoe segala macam dan itu di kandang ada ayam ada bebek ada mentok kita pelihara baik mungkin itu saja mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam perkataan saya ada sedikit menyinggung bagi para peternak yang sudah besar kalau kami hanya kelompok ternak kecil di desa yang ingin mengembangkan peternak kambing di ternak minoritas yaitu ternak domba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati